Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membahas alur cerita film Nanny McPhee yang dirilis pada tahun 2005. Berkisah tentang seorang pengasuh anak berwajah aneh dan misterius yang berhasil mendidik tujuh anak super bandel. Si pengasuh mempunyai kemampuan khusus untuk mengasuh sekaligus mengajari anak-anak yang nakal agar bisa menjadi disiplin dan penuh dengan cinta. Film bergenre komedi fantasi ini pernah menjadi film favorit keluarga pada masanya. Tak cuma menghibur, film ini juga syarat pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, lewat film ini anak-anak akan diajarkan bagaimana mereka harus menerima kenyataan pahit dalam hidup dengan penuh kebijaksanaan. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang pengasuh anak berlari ketakutan karena gagal mengasuh tujuh bocah nakal dari keluarga Brown. Ternyata pengasuh tersebut merupakan pengasuh ke-17. Si ayah yang sudah menduda cukup lama ini bernama Cedric Brown dan dia bekerja di sebuah rumah duka. Akibat terlalu lama menduda, ketujuh anaknya tumbuh menjadi bocah nakal yang sulit diatur. Ternyata penyebab si pengasuh ini berlari ketakutan karena dia mengira bocah-bocah nakal tersebut sedang memakan adik bungsu mereka sendiri. Si bungsu yang bernama Egy dimasukkan ke dalam panci besar bercampur dengan potongan-potongan sayur dan saus. Dan itu semua memang rencana para bocah nakal tersebut agar si pengasuh mengundurkan diri. Si kakak tertua yang bernama Simon lah yang selalu mengatur rencana pengusiran para pengasuh-pengasuh itu. Tidak menyerah, Cedric kembali mendatangi agen untuk meminta pengasuh yang baru. Sayangnya, agen tersebut tidak mau membantu Cedric lagi setelah 17 pengasuh berhasil dibuat kabur oleh anak-anaknya. Tapi saat Cedric ingin pulang, tiba-tiba muncul suara dari lubang surat di pintu yang mengatakan bahwa orang yang Cedric butuhkan adalah pengasuh bernama McPhee. Kembali ke rumah keluarga Brown, di rumah itu Cedric memiliki dua pekerja. Si koki bernama Blederwick dan si pembantu cantik bernama Evangeline. Simon tersenyum puas saat tahu bahwa si ayah gagal mencari pengasuh lain. Sebagai hukumannya, mereka semua tidak akan mendapatkan makan malam. Ternyata, hukumannya Cedric berikan bukanlah apa-apa. Kelakuan mereka malah semakin menjadi-jadi. Mereka saling berkelahi tanpa kendali. Tak lama kemudian, muncul Evangeline mencoba melerai mereka. Setelah suasana kembali tenang, si bocah yang bernama Lily memberitahu Evangeline bahwa buku cerita yang sedang dibacanya berkisah tentang seorang ibu tiri yang jahat. Tiba-tiba Simon menimpali bahwa ayahnya sudah tidak peduli lagi dengan mereka semua sejak si ibu meninggal. Jika nanti ayahnya menikah dengan wanita lain, nasib mereka tidak akan berbeda dengan anak-anak di buku ceritanya Lily. Si bocah bernama Eric pun menyahut bahwa nggak akan ada ibu tiri yang baik di dunia ini. Saat Evangeline keluar kamar, bocah bernama Sebastian minta dibuatkan roti panggang. Tapi Evangeline harus meminta izin dulu pada Cedric. Maka datanglah Evangeline ke ruang kerja Cedric untuk meminta izin membuatkan Sebastian roti panggang. Sekalian merapikan bantal di atas kursi milik mendiang istrinya Cedric. Sepeninggal Evangeline, tidak sengaja Cedric melihat nama Nenemik V terpampang di koran yang sedang dibacanya. Saat dia ingin melihat kontak yang bisa dihubungi, ternyata korannya sudah dalam kondisi tergunting-gunting. Malam harinya, Cedric berbicara pada kursi kosong milik istrinya. Dia bingung, karena agen penyalur pengasuh sudah tidak mau membantunya akibat sikap anak-anaknya yang sudah tidak terkontrol. Si bibi yang bernama Adelaide sampai menyarankan Cedric untuk menikah lagi, sehingga ketujuh anaknya dapat diasuh dengan baik oleh si ibu tiri kelak. Dan ternyata, Cedric dan keluarganya selama ini bisa bertahan hidup karena ditunjang biaya oleh si bibi. Jika dalam waktu sebulan Cedric tidak bisa memberikan ibu baru bagi anak-anaknya, si bibi akan menghentikan tunjangan bulanannya. Tanpa tunjangan, ketujuh anaknya akan hidup sengsara. Karena jujur aja, pendapatan Cedric sebagai pekerja di rumah duka tidaklah seberapa. Beralih ke dapur, ada si Koki sedang bersantai. Tiba-tiba muncul tikus mainan masuk ke dalam dapur. Sotak si Koki menangkap tikus mainan tersebut dan menghancurkannya. Tapi sayangnya, setelah itu kepala si Koki malah dihantam panci oleh Eric hingga pingsan. Saat si Koki tersadar, dia sudah dalam kondisi terikat di atas meja makan dengan mulut di sumpal kain. Keadaan dapur hancur akibat ulah para bocah. Simon asik mengaduk kaus kaki dalam adonan di panci besar. Chrissy terus-terusan berteriak, dan Lily yang melompat ke arah jungkat-jungkit membuat piring berterbangan hingga terjatuh ke lantai. Melihat kekacauan tersebut, Evangeline langsung memberitahu Cedric. Keduanya dengan cepat berlari ke dapur. Tapi pada saat itu, muncul sosok misterius di balik pintu. Saat Cedric membukakan pintu, dia agak terkejut melihat sosok wanita berkutil dengan alis menyambung, satu gigi nongol keluar serta hidungnya yang besar. Secara resmi, si wanita aneh misterius ini memperkenalkan diri sebagai Mikvi. Mikvi bilang bahwa dia merupakan pengasuh yang bekerja untuk pemerintahan. Jadi Cedric gak akan bisa menemukan namanya di agen pengasuh manapun. Saat di dalam, Mikvi bertanya, apakah anak-anaknya akan langsung tidur saat disuruh? Apakah mereka akan langsung bangun saat disuruh? Atau apakah mereka terbiasa mengucapkan kata tolong dan terima kasih? Semua pertanyaan itu, Cedric jawab dengan tidak. Tidak ada satu pun dari bocah-bocah itu yang menurut dengan ucapan Cedric. Bahkan Cedric sendiri gak yakin dia pernah mendengar anak-anaknya mengucapkan kata tolong atau terima kasih. Dengan mendengar jawaban Cedric, itu artinya ketujuh bocah tersebut memang butuh kehadiran Mikvi sebagai pengasuh mereka yang baru. Mikvi pun meminta Cedric kembali ke kamarnya, sementara dia turun ke dapur untuk menemui para bocah nakal itu. Evangeline tampak terkejut saat melihat Mikvi muncul dari tangga. Simon yang melihat kehadiran Mikvi, malah berkata bahwa pintu dapur baru saja terbuka sendiri dan tidak ada orang di sana. Mikvi mencoba memperkenalkan dirinya, tapi para bocah itu tidak peduli dan terus saja asik bergaduh. Dengan suara penuh penekanan, Mikvi kembali berkata bahwa mereka harus menghentikan kekacauan itu dan segera pergi ke kamar untuk tidur. Tanpa peduli sedikit pun, Simon menjawab bahwa mereka akan bermain di dapur semalam suntuk, yang lainnya sontak merespon dengan senang. Melihat para bocah tersebut tidak ada yang merespon baik ucapannya, Mikvi mulai mengeluarkan tongkat dari jubah hitam kebesarannya. Perlahan tapi pasti, Mikvi menghentakkan tongkatnya ke lantai dan seketika mantra pun bekerja. Tiba-tiba saja Simon mengaduk dengan gerakan sangat cepat, begitu juga dengan Lily yang tidak bisa berhenti melompat, sehingga benda di keranjang jungkat-jungkitnya terlempar ke panci panas. Masalahnya, jika Chrissy tidak bisa berhenti mengambil benda untuk diletakkan di atas keranjang, kemungkinan besar Egy akan berakhir terpental ke panci panas saat Lily melompat. Kubis, daun bawang, Bebek, semua sudah masuk ke dalam panci panas. Semua panik saat melihat Chrissy mulai menggendong Egy. Tora menyuruh Simon untuk memohon pada Mikvi agar dia menghentikan mantra-nya, tapi Simon tak kunjung mengucapkannya. Simon bilang, dia tidak akan pernah mengucapkan kata tolong. Melihat Chrissy sudah meletakkan Egy ke atas keranjang, akhirnya Simon menyerah. Dengan berat hati dia mengucapkan kata tolong pada Mikvi. Mendengarnya, Mikvi kembali menghentakkan tongkatnya, dan suasana kembali seperti semula. Singkat cerita, Tora, Eric, dan Egy bersiap untuk tidur. Melihatnya, Simon sontak marah. Dia bertekad akan menyingkirkan Mikvi sama seperti dia menyingkirkan 17 pengasuh sebelumnya. Sementara itu, Mikvi pun masuk ke dalam kamar mereka untuk mengecek keadaan. Melihat kehadiran Mikvi, mereka semua kembali keranjang masing-masing. Simon mulai memperkenalkan diri sebagai tukang kentut, lalu Eric sebagai gelandangan, Chrissy sebagai pantat, dan diikuti anak lainnya. Tapi tiba-tiba aja, Mikvi mendekatkan wajahnya ke arah Egy, hingga bocah itu tertidur. Lalu dia mulai mengucapkan selamat malam, sekaligus menyebutkan semua nama anak-anak itu dengan benar. Para bocah itu bingung bagaimana bisa Mikvi tahu nama asli mereka. Mikvi mulai menjelaskan, bahwa dia memiliki cara kerja yang berbeda dengan pengasuh lainnya. Bila para bocah itu membutuhkan Mikvi, tapi secara emosional tidak menginginkan kehadirannya, itu artinya Mikvi akan tetap tinggal di rumah tersebut. Tapi jika sebaliknya, bila mereka menginginkan kehadiran Mikvi secara emosional, walaupun sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi, maka pada saat itulah dia harus pergi. Tiba-tiba Simon berkata, bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan pernah menginginkan kehadiran Mikvi. Mikvi lalu menjawab, itu artinya sampai kapanpun dia tidak akan pernah pergi dari rumah itu. Usai dari kamar anak-anak, Mikvi menemui Cedric yang sedang tertidur di ruang kerjanya. Cedric heran, bagaimana bisa pengasuh baru itu membuat anak-anaknya tidur tepat waktu. Sebelum Mikvi pergi ke kamarnya di lantai atas, dia memberitahu bahwa setiap minggu sore, dia harus cuti bekerja untuk melakukan sesuatu. Singkat cerita, esok paginya Mikvi membangunkan ketujuh bocah tersebut. Mereka harus mandi dan sarapan sebelum jam sembilan. Sepeninggal Mikvi, Simon menyuruh Sebastian untuk meletakkan termometer di bawah keran air panas. Lalu dia menyuruh adik-adiknya yang lain mempersiapkan crayon atau kapur. Tora yang tahu maksud rencana Simon berkata bahwa pengasuh kali ini berbeda. Mereka nggak bisa semudah itu menipu Mikvi. Tapi Simon yakin bahwa kemampuan Mikvi hanyalah sebatas menghipnotis. Jadi cara terbaik adalah jangan melihat ke arah matanya. Sekembalinya Mikvi ke kamar anak-anak, mereka semua langsung berakting sakit, dengan riasan seperti terkena campak. Mikvi pun berkata bahwa sepertinya mereka semua harus tetap berada di tempat tidur hari itu. Mendengarnya, mereka semua tersenyum dalam diam. Tapi lagi-lagi Mikvi menghentakkan tongkatnya ke lantai. Dan mantra lain pun bekerja. Sepeninggal Mikvi, mereka semua merasa nggak enak badan. Tenggorokan mereka tiba-tiba terasa sakit. Bahkan mereka nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sekali lagi Mikvi berhasil memberikan pelajaran untuk para bocah nakal itu. Beralih ke Cedric, saat sedang bekerja dia mendapatkan surat dari Bibi Adelaide yang menyuruhnya untuk segera menikah. Karena jika tidak, akhir bulan itu si Bibi akan menghentikan semua tunjangannya untuk keluarga Cedric. Dengan sembrononya, Cedric meminta pekerjanya untuk memperkenalkan seorang wanita. Dan inilah wanita tersebut. Dia bernama Selma, dan sudah tiga kali menjanda. Bahkan Cedric ingat pernah mengurus mayat suaminya. Kembali ke anak-anak, Mikvi membawa botol obat yang katanya bisa menyembuhkan penyakit campak. Saat Mikvi menuangkan obatnya ke sendok, cairan itu terlihat sangat menggelikan. Dan orang pertama yang harus meminum obat itu adalah Simon. Bersusah payah, Simon mencoba menelan cairan hitam pekat itu. Usai dari kamar anak-anak, Mikvi datang ke dapur untuk bertemu dengan si Koki. Berhubung si Koki dulunya pernah memasak untuk sebuah kem pelatihan, maka hari itu Mikvi meminta sebuah menu makanan yang cocok untuk membangun mental kuat ketujuh bocah tersebut. Dengan sigap, si Koki langsung mengambil tong berisi sampah sayuran dan tulang untuk dimasak. Singkat cerita, masakan sudah jadi dan mulai dibagikan ke piring anak-anak. Melihat makanan tak berbentuk itu, membuat anak-anak kehilangan selera. Malam harinya, Evangeline mengecek kondisi mereka. Eric bilang, bahwa si penyihir Mikvi lah yang membuat mereka sakit, dan dengan teganya memberikan makanan yang bentuknya seperti kodok rebus. Tiba-tiba Sebastian yang sudah sangat kelaparan meminta tolong pada Evangeline untuk dibuatkan makanan yang enak. Mendengar Sebastian mengucapkan kata tolong, sontak membuat Evangeline terkejut. Bukan hanya Sebastian, anak-anak yang lain pun serentak mengucapkan kata tolong. Bersamaan dengan itu, Cedric dan Mikvi datang ke kamar mereka. Sama seperti Evangeline, Cedric pun terkejut mendengar anak-anaknya mengucapkan kata tolong. Melihat ada sedikit perubahan sikap baik, Mikvi kembali menghentakkan tongkatnya. Dalam hitungan detik, mereka semua kembali sehat. Bukan hanya itu, Mikvi meminta Evangeline membuatkan roti panggang dengan telur untuk ketujuh bocah tersebut. Mendengarnya, anak-anak tersenyum senang. Tapi Tora tampaknya menyadari bahwa salah satu kutil Mikvi telah menghilang. Bukan hanya Tora, Cedric pun menyadari hal itu. Esok paginya, Cedric memberitahu ketujuh anaknya bahwa Bibi Adelaide akan berkunjung siang nanti. Sontak anak-anak tersebut terkejut. Bahkan si Bungsu Egi langsung menangis. Sayangnya, hari itu adalah hari Minggu. Itu artinya Mikvi bebas bertugas karena dia harus melakukan sesuatu. Singkat cerita, Bibi Adelaide tiba di rumah Cedric. Di dalam, si Bibi mulai berceloteh. Ternyata bantuan sumbangannya untuk keluarga Cedric selama ini karena dia pernah berjanji pada istrinya Cedric untuk menjaga ketujuh anak-anaknya. Masalahnya, niat si Bibi sudah kelewat batas. Dia ingin mengambil salah satu anaknya Cedric untuk tinggal bersama dengannya di sebuah rumah besar yang tampak mengerikan. Pada saat itu, Chrissy berhasil mencuri dengar obrolan sang ayah dengan si Bibi. Dia langsung memberitahu Tora perihal berita buruk tersebut. Sementara itu, si Bibi mulai berkeliling mencari anak-anaknya Cedric yang kini sedang merencanakan sesuatu. Si Bibi tampak kesulitan melihat tanpa kacamatanya. Padahal, di depannya saat itu ada sebuah babi dengan riasan menor ulah anak-anaknya Cedric. Masalah muncul saat tali pengikat keledai terputus. Si keledai mengejar-ngejar Chrissy hingga tak sadar dia menabrak Bibi Adelaide. Akhirnya, Chrissy yang si Bibi pilih untuk dibawa pergi. Eric yang melihatnya langsung memohon pada Mikvi bahwa mereka butuh bantuannya. Mikvi yang bisa mendengar suara Eric sontak menghentakkan tongkatnya ke lantai. Seketika keledai tadi tampak hidup seperti manusia di mata si Bibi. Di saat si Bibi sedang terkesima dengan si keledai, Cedric langsung menyuruh Chrissy untuk pergi. Si Bibi meminta Mikvi mempersiapkan si keledai untuk dibawa pulang bersama dengannya. Sepeninggal si Bibi masuk ke dalam, Mikvi pun berkata bahwa harus ada salah satu dari mereka yang ikut pergi bersama dengan Bibi Adelaide dan jelas sekali bukan si keledai. Anak-anak mulai memikirkan siapa yang harus ikut dengan si Bibi karena gak ada satu pun dari mereka yang mau. Bahkan si bungsu Egi aja sudah mengerti bagaimana mengerikannya Bibi Adelaide. Dalam diam, Simon memandang Mikvi yang sedang berdiri di depan jendela loteng kamarnya. Di dalam, Cedric berkata bahwa Bibi Adelaide tidak bisa terus-menerus mengatur hidup keluarganya dan dia melarang si Bibi untuk membawa anaknya pergi. Belum sempat beradu debat, Mikvi datang sembari berkata bahwa anak yang ingin si Bibi bawa sudah siap. Maka pergilah si Bibi meninggalkan rumah Cedric. Mengira bahwa Chrissy lah yang dibawa pergi, Cedric berusaha mengejar kereta si Bibi. Tapi sayangnya, kereta semakin menjauh. Tak lama kemudian, muncul Chrissy berlari ke arah Cedric, diikuti dengan anak-anaknya yang lain. Ternyata, yang ikut bersama dengan si Bibi adalah Evangeline. Si Bibi mencoba memastikan lewat kacamatanya bahwa benar yang dia bawa adalah salah satu anaknya Cedric. Mikvi kembali menghentakkan tongkatnya dan si Bibi pun tersenyum. Cedric gak menyangka bahwa Evangeline mau mengorbankan dirinya sejauh itu untuk keluarganya. Berkat pertolongan Mikvi, Chrissy dan anak-anak Cedric lainnya merasa sangat berterima kasih. Bahkan Simon pun menghargai apa yang Mikvi lakukan untuk adiknya. Perubahan sikap baik anak-anak membuat kutil Mikvi yang lain kembali menghilang. Bukan hanya anak-anak, Cedric pun berterima kasih atas bantuan Mikvi. Walaupun dia merasa menyesal karena harus mengorbankan Evangeline. Mikvi kemudian memberitahu bahwa sifat anak-anaknya semakin kesini semakin membaik. Mereka mau mengucapkan kata tolong dan terima kasih menurut saat disuruh tidur dan bangun tepat waktu. Hubungan antara Mikvi dengan anak-anaknya Cedric semakin membaik. Siang itu, Mikvi menemani anak-anak bermain di pinggir pantai. Tiba-tiba Mikvi memberi pengumuman bahwa besok rumah mereka akan kedatangan tamu, yaitu Selma, si janda yang ingin Cedric nikahi. Mendengarnya, Sebastian pun meminta Mikvi untuk menghentikan rencana ayahnya. Tapi sayangnya, Mikvi tidak bisa membantu sejauh itu. Bahkan jika Mikvi mau, dia tetap tidak bisa mengganggu urusan hati seseorang. Usai dari pantai, Simon menghampiri tempat kerja sang ayah untuk bertanya soal Selma. Keduanya pun berdebat. Cedric menganggap Simon tidak sopan karena terlalu ikut campur dengan urusan orang dewasa. Tapi Simon berpikir, bahwa dia dan adik-adiknya perlu tahu siapa yang akan menjadi ibu tiri mereka nantinya. Dengan kesal, Simon berteriak bahwa Cedric selama ini tidak pernah mau mendengarkan pendapat anak-anaknya. Simon berlari pulang ke rumah dan naik loteng, tempat di mana kamar Mikvi berada. Kamar Mikvi benar-benar kosong. Simon hanya melihat tongkatnya tampak bersandar di tembok. Si pemilik pun entah berada di mana. Diam-diam, Simon mencoba menghentakkan tongkat tersebut ke lantai. Tapi yang terjadi, si pemilik tongkat malah muncul dekat jendela. Simon langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Dia ingin Mikvi sekali lagi membantu mereka untuk menyingkirkan Selma. Tapi Mikvi tidak punya kuasa untuk mengatur perasaan seseorang. Simon akhirnya berkata, jika Mikvi tidak bisa membantu, dialah yang akan melakukan dengan caranya sendiri untuk menyingkirkan Selma. Anehnya, kali ini Mikvi mengizinkan Simon untuk menjalankan rencananya. Mikvi hanya berpesan, apapun yang Simon lakukan, dia nggak boleh menyesal dan harus menerima apapun akibatnya. Singkat cerita, datanglah Selma ke rumah Cedric. Anak-anak berbaris berusaha menyambut wanita itu. Dengan sangat menyebalkan, Selma mencubit pipi krisi. Di dalam, saat wanita itu hendak duduk di kursi milik mendiang istrinya Cedric, diam-diam Erik mengeluarkan panah mainannya ke arah kursi. Untungnya Cedric berhasil mengambil panah tersebut sebelum Selma sempat mendudukinya. Belum selesai sampai di situ, kali ini muncul tarantula dari atas kepala Selma. Cedric langsung memeluknya untuk mengambil si tarantula. Tapi lucunya, wanita itu malah beranggapan bahwa Cedric sangat agresif padanya. Usai tarantula, Cedric nggak sadar bahwa dia baru aja memberikan roti berisi sayur dan cacing. Tanpa rasa curiga, Selma melahap roti cacing tersebut. Kejahilan para bocah selanjutnya adalah tipot yang Cedric tuang ternyata berisi puluhan telur kodok, lengkap pula dengan si kodoknya. Serangan selanjutnya adalah ketika Cedric berusaha menyelamatkan Selma dari jeli besar di atas kepalanya. Ketika Selma ingin keluar, Cedric lagi-lagi berusaha menyelamatkannya dari gagang pintu berlistrik. Dan terakhir, Cedric mendorong Selma agar dia terhindar dari serangan adonan ulah Simon dan Tora. Melihat semua kekacauan itu, Selma marah dan memutuskan untuk pulang. Malam harinya, Cedric akhirnya memberitahu anak-anaknya bahwa selama ini mereka hidup dari tunjangan bulanan Bibi Adelaide. Si Bibi mengajukan persyaratan. Jika tunjangan ingin terus berjalan, ayah mereka harus menikah. Mencari seorang wanita yang mau dinikahi seorang duda beranak tujuh bukanlah hal mudah. Selma, dialah harapan terakhir Cedric. Jika Cedric gagal menikah, tunjangan akan berhenti dan otomatis rumah mereka akan disita. Ketujuh anaknya akan dimasukkan ke rumah sosial. Beberapa mungkin akan dirawat oleh orang lain. Mendengarnya, membuat anak-anak Cedric tampak cemas. Lily langsung memohon pada Mikvi untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan Eric. Jelas sekali, mereka nampak menyesal sudah membuat kekacauan tadi siang. Dengan gusar, Simon bertanya bagaimana caranya dia memperbaiki keadaan tersebut. Tapi Mikvi hanya menjawab, mereka semua anak-anak yang pintar. Berfikirlah dan mereka pasti akan menemukan jalan keluarnya. Singkat cerita, anak-anak memutuskan datang ke rumah Selma untuk meminta maaf. Awalnya Selma tidak mau memaafkan para bocah itu. Tapi saat anak-anak menyebutkan soal tunjangan Bibi Adelaide, sikap Selma sontak berubah. Dia langsung datang menghampiri Cedric dan mewajarkan kelakuan anak-anaknya. Simon menyuruh si ayah secara simbolis melamar Selma. Cedric pun melakukannya, walaupun dia sendiri merasa sulit untuk mengucapkan lamaran tersebut. Pada intinya, Cedric dan Selma resmi bertunangan. Malam harinya, Cedric datang ke kamar anak-anak untuk meminta maaf. Dia sangat menghargai usaha anak-anaknya untuk memperbaiki keadaan. Simon pun berkata bahwa ayahnya memiliki alasan baik untuk menikahi Selma. Setidaknya, dengan cara seperti itu mereka semua akan tetap bersama. Tiba-tiba, Sebastian bertanya, apakah ibu masih memikirkan mereka dimanapun dia berada? Cedric pun menjawab, ibu akan selalu memikirkan dan menyayangi mereka sampai kapanpun. Usai dari kamar anak-anak, Mikfi berkata pada Cedric bahwa sikap anak-anak semakin membaik. Mereka mau mendengarkan dan memahami keadaan. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Selma datang bersama dengan kaki tangannya dan juga dua dombak sayangannya. Selma tiba-tiba berkata bahwa dia akan mendidik anak-anak Cedric dengan caranya sendiri. Dimulai dengan memberikan mereka tugas bersih-bersih rumah. Sementara itu di dalam, anak-anak tampas sudah siap dengan penampilan seragam mereka. Tiba-tiba Selma datang dan langsung merebut kerincingan yang sedang dipegang oleh Egy. Simon mencoba merebutnya karena kerincingan tersebut milik ibu mereka. Tapi dengan sangat menyebalkannya, Selma malah mematahkan kerincingan tersebut. Saat Cedric muncul, Sebastian ingin mengadukan perbuatan Selma, tapi Eric langsung mencegahnya. Saat bibi Adelaide datang, Selma menyambutnya dengan sangat berlebihan. Tadi duga, Evangeline pun datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Anak-anak tampak kagum melihatnya, begitu pun dengan Cedric. Dengan berat hati, Evangeline berusaha mengucapkan selamat pada Cedric yang sebentar lagi akan menikah. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai. Simon berusaha keras memikirkan cara bagaimana membatalkan pernikahan sang ayah. Dia melakukan itu karena gak terima dengan kelakuan Selma yang sudah mematahkan kerincingan melik mendiang ibunya. Sebuah ide pun terlintas di benaknya, lalu Simon memberitahu idenya pada adik-adiknya. Mereka mulai membuat suara dengungan aneh dan berakting bahwa ada sekumpulan lebah datang. Si pastor yang sangat ketakutan dengan lebah sontak kehilangan fokusnya. Melihat kekacauan tersebut, Selma meminta Cedric untuk mengomeli anak-anak, tapi Cedric gak melakukannya. Dia tahu itu cuma rencana Simon. Cedric malah memukul kepala Selma hingga terjatuh dan berbohong bahwa ada lebah hingga beritopi bunganya. Belum cukup sampai di situ, Selma mendapatkan serangan kue karena si pastor panik dengan suara lebah-lebah yang terus berdengung. Selma mencoba membalas si pastor, tapi malah mengenai wajah Bibi Adelaide. Acara pernikahan berubah menjadi acara lempar-lemparan kue dan gak sengaja, Cedric malah memukul kue ke arah Evangeline. Evangeline pun membalasnya sambil tertawa senang. Di tengah keramaian itu, Selma sibuk mencari rambut palsunya yang hilang entah kemana. Saat melihat si rambut palsu ada pada Sebastian dan Chrissy, amarah Selma pun memuncak. Dengan kasar, dia menarik tangan kedua bocah itu. Cedric yang melihatnya langsung melindungi anaknya. Dengan kesal, Selma berkata bahwa dia gak peduli berapa banyak nenek sihir tua itu memberikan tunjangan yang jelas dia gak bisa menikah dengan Cedric. Selma pun pergi. Bibi Adelaide mulai menyalahkan Cedric dia sangat buruk dalam memilih calon istri. Pernikahan sudah hancur berantakan dan sesuai syarat yang berlaku, Bibi Adelaide akan memberhentikan tunjangannya untuk keluarga Cedric. Maka si Bibi pun meninggalkan pesta diikuti Evangeline di belakangnya. Pada saat itu, terbesit sebuah ide lain di benak Simon. Dengan cepat, dia menghampiri si Bibi untuk bertanya, apakah si Bibi akan tetap memberikan tunjangan jika ayahnya menikah hari itu? Si Bibi pun mengangguk. Simon lalu dengan yakin memastikan bahwa sang ayah akan tetap melaksanakan ubacara pernikahan pada hari itu. Mendengar ucapan Simon, sontak membuat Cedric bingung. Sepemikiran dengan Simon, Lily pun menjelaskan bahwa ayahnya akan menikah dengan Evangeline. Bibi Adelaide terkejut mendengarnya, mana mungkin Cedric menikahi anaknya sendiri? Tapi Tora langsung menjelaskan bahwa Evangeline bukanlah anaknya Cedric. Evangeline pun membenarkan bahwa dia hanya pembantu di rumahnya Cedric. Mengetahui hal itu membuat si Bibi semakin terkejut. Tiba-tiba Lily bertanya, apakah Evangeline mencintai ayahnya? Tanpa ragu Evangeline pun mengiakan. Begitupun saat Lily bertanya pada ayahnya. Ternyata, selama ini Cedric memendam rasa suka pada Evangeline. Mengetahui bahwa Cedric akan menikahi pembantu membuat si Bibi pingsan di tempat. Pada saat itu juga, McPhee kembali menghentakkan tongkatnya dan suasana yang berantakan sontak berubah menjadi pernikahan yang indah. Salju bertaburan di mana-mana. Ajaibnya, wajah McPhee pun berubah total. Dia tampak terlihat normal dan cantik. Tiba-tiba Eric berkata pada Evangeline bahwa dia menarik semua ucapannya soal ibu tiri jahat karena hal itu nggak berlaku buat Evangeline. Sepeninggal Eric, Evangeline berkata pada McPhee bahwa dia sangat gugup dan penampilannya saat ini tidak terlihat seperti pengantin wanita. Tapi berkat mantra McPhee, Evangeline berubah menjadi pengantin wanita paling cantik yang pernah Cedric lihat. Anak-anak pun tanpa bahagia melihat sang ayah kini menikahi orang yang tepat. Kerincingan yang sempat dirusak oleh Selma kini kembali utuh. Melihat semuanya berakhir bahagia, itu artinya selesai sudah tugas McPhee. Sebelum pergi, McPhee menghadap kursi milik mendiang istrinya Cedric. Dia membungkuk hormat seakan ingin mengucapkan perpisahan setelah dia berhasil menjalankan tugasnya untuk memperbaiki keluarga Cedric yang sempat berantakan. Dan cerita pun selesai. Nanny McPhee memang film inspiratif untuk para keluarga yang mempunyai anak banyak. Karakter McPhee dibangun dengan sangat bagus. Tokoh McPhee memberikan contoh pada orang tua bahwa daripada bersikap menggurui, lebih baik kita berusaha memberikan banyak pelajaran berharga bagi anak-anak untuk membangun karakter yang baik. Dan setelah berkali-kali nonton film ini, aku baru tahu bahwa film ini ditulis oleh si pemeran Nanny McPhee sendiri, yaitu seorang aktris dari British bernama Emma Thompson. Setelah sukses dengan kisah pertamanya, Emma kembali menulis sequel-nya yang berjudul Nanny McPhee and the Big Bang yang dirilis tahun 2010. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. selamat menonton! Terima kasih.